Baik, ini sudah pertanyaan sudah cukup banyak di chatroom dan sudah ada yang dijawab. Yang pertama tadi pertanyaan dari Pak Stif, sudah terus dari, disini ada pertanyaan dari Pak Stif ke Pak Wayan, sudah ada yang dijawab. Mungkin dari jawaban tersebut ada yang perlu dikonfirmasi, Pak Stif? Halo Pak Stif. Iya Pak. Ada yang perlu dikonfirmasi dari jawaban yang ditanyakan tadi di chatroom? Sudah ada? Ada yang perlu dikonfirmasi mungkin Pak Stif? Enggak sih Pak, nanti saya tanyakan yang lebih alih-alihnya saja. Ini lagi kepikiran saja nih saya. Oh ya, siap. Baik, saya bergerak ke, ini dari Pak Pak Wayan, yang sudah ada. Terus pertanyaan dari, ini berikutnya dari Gabrian ya, ke Pak Itang. Ijin bertanya kepada Pak Itang, umumnya input air limbah ke dalam RAS akan berubah-rubah untuk nilai parameter seperti nitrit dan lain-lain. bagaimana cara kita menentukan perhitungan pembangunan ukuran IPAL atau RAS yang sesuai seperti misal perbandingan pembangunan sand filter, biofilter, dan kawan-kawan. Apakah ada rumus perhitungannya? Silahkan Pak Itang. pertanyaan dari Gabrian. Sudah ya Pak Pak? Pak Gabrian, ya. Jelas untuk RAS, itu ada rule of thumb-nya, terus ada rasio-rasio untuk kelengkapan alat dari mulai kolam budidaya sendiri, elevasi kenderingan dasar tanki, terus nanti ke kolam pengendapannya, biofilter, skimmer, dan lain-lain. Itu dasar perhitungannya, kalau pertama, kalau untuk fluktuasi nitrit, ya amunnya nitrit-nitratnya itu, kita tentukan dari VTR, volumetrik tan rasio. Jadi nanti ditentukan dulu, mau tebar padat berapa, berapa jumlah benurnya, dalam berapa tanki, nanti ditentukan piding rejimnya. Piding rejimnya dari hari ke 0, sampai mungkin skenario sampai hari ke 120, nanti ketemu pakan harian tertinggi, misalnya DOC 90 atau 100. Nah dari pakan harian tertinggi itu, kilogram pakan dalam satu hari itu, dikonversi ke gram, terus nanti kali konversi, kali 0,5. Jadi diasumsikan skenario terburuk, si pakan itu cuma terkonsumsi, diasimilasi udang 50%, 50% terbuang. Jadi seperti FCR 2 gitu ya. Itu misalnya dari 1 kilogram pakan, digeramkan jadi 1000 gram, dikalikan 0,5, dikalikan kadar proteinnya, dikalikan 0,16, untuk mengubah jadi nitrogen dari protein, terus dikalikan 18 per 14, untuk mengkonversi jadi ammonium dari nitrogen, ketemu misalnya 450 gram ammonium potensial. Nah itu nanti dibagi dengan kapasitas konversi dari biofilter, terutama bioball misalnya, medianya, atau sarang tawon, atau mungkin senpilter, atau mungkin serobet, yang butiran beta dan serobom. Nanti itu kan bioball dia luas permukaannya, misalnya 400 meter persegi per meter kubik, kalau selain filter, misalnya yang 5 mili itu dia di 5.000 meter persegi per meter kubik, itu tinggal bagikan aja tadi, VTR udah dihitung, dari pakan harian tertinggi, digeramkan, udah dikalikan ke repotain, segala macam, terus dibagi 0,45. Jadi konversi dari setiap 1 meter persegi biofilter, atau media biofilter itu, akan per 1 meter perseginya mengkompresi 0,45 gram ammonium. Jadi nanti 450 bagi 0,45, ketemu itu meter kubik dari media biofilter yang diinginkan. Tinggal mau pakai biofilter apa? Bagi lagi, survei sarea dari si media biofilter tersebut. Nah, itu ketemu nanti jumlah biofilter terlalu 4 meter kubik. Nah, itu yang harus ditempatkan. Nah, biasanya biofilternya sendiri itu 50% ruang kosong, 50% bioball. Nah, itu ketemu dimensi dari biofilter. Nah, nanti untuk kelengkapan yang lain, seperti bug pengendapan, atau skimmer, segala macam, itu menentukan berapa persen ganti air per hari. Skenario, apakah 100% per jam? Karena ras yang fully ras, dia di antara 100-200% per jam pergantian air. Jadi terbayang kalau kita punya bug budidaya 1000 meter kubik saja, kita perlu memutar air 1000 meter kubik per jam. Itu artinya menggunakan 2 pompa 8 in untuk memutar air, untuk mendapatkan nitrifikasi yang bagus. Itu berarti nanti berapa tanki pengendapannya, berapa skimmernya, dimensinya, segala macam, itu dihitung berdasarkan overflow rate, sama waktu tinggal, itu retention time, nanti ketemu berapa tingginya, berapa diameternya, disesuaikan dengan elevasi, supaya untuk hal-hal tertentu dia bisa gravitasi. Kalau tidak bisa gravitasi, dia berarti diputus, dimasukkan dulu ke satu some feet, some time untuk dipompa. Nah, itu ada rule of thumb-nya. Kalau shot cut-nya, cara curang-nya gampang saja. Jadi tinggal lihat saja di brosurnya, kayak Ventair, atau misalnya Veolia, program Pubnex, dia jualan biofilter, skimmer, rotary drum filter, terus radial flow settler, untuk pengendapan. Nah, itu Bapak, dari skenario ganti air Bapak-Bapak hari, tinggal untuk debit air sekian, panjang, lebar, tankinya sudah ada di situ. Kalau mau main curangnya, istilahnya komplit di situ. Bisa diinit. Cuman, kembali lagi, tadi, jadi dasar perhitungannya dari pakan harian tertinggi berapa, potensial ammoniumnya bakal ketahuan, yang harus di-cover nanti oleh biofilter, terus off-flow rate-nya yang nanti dihitung berdasarkan debit air yang digunakan. Karena kalau puli ras, itu pasti 100-200% per jam mutlak, gitu ya, untuk mendapatkan nitrifikasi yang sempurna, yang nanti mentok binitrat, seperti yang Pak Kuku bilang. Nanti bakal, kalau untuk ikan, itu toleransinya tinggi. Mungkin sampai 1.000 ppm tidak terpengaruh. Tapi kalau untuk udang, insya Allah di 100-200 ppm aja udah mengurangi maksum makan, moltingnya sudah mulai terganggu, putus anten, segala macam-macam. Itu ras untuk udang uniknya di sana. Beda dengan ikan-ikan air laut yang lain. Mungkin seperti itu. Jadi kalau mau curang, lihat aja di brosur pentair, ada itu semua. Terima kasih, Pak Itang. Tadi cukup jelas, yang pertama yang harus diperhatikan adalah terkait dengan loading pakan harian tertinggi, Pak Itang, yang berdasarkan dari itu. Terus, sehingga kita bisa menentukan dimensi-dimensi yang lain. Turunannya adalah, pertama, menentukan pakan. Mungkin untuk memperjelas pertanyaan saja, Pak Itang, terkait dengan hal tersebut, kan pakan ini akan mencapai loading tertinggi memang pada menjelang panen, mungkin di 30 hari terakhir, atau biasanya loading pakan ini tinggi. Nah, terkait dengan hal tersebut, kalau kita lihat kan, tadi disampaikan bahwa konversinya 0,5. 0,45 gram per meter persegi. Ya, untuk konversinya. Ini apakah tetapan baku, atau masih fleksibel, atau mungkin tergantung ini, Pak Itang, tergantung dari, apa namanya, artinya limbah yang boleh dibuang, kalau kita berbicara limbah yang boleh dibuang keperairan, artinya akan berbicara kepada aturan yang berlaku di peraturan pemerintah terkait dengan limbah yang boleh dibuang, itu mungkin Pak Itang. Kalau untuk 0,45 gram ammonium di Rimopol oleh 1 meter persegi, luasan biobol misalnya ya, media biofilter itu sudah kesepakatan internasional ya Pak ya, dari banyak-banyak pengukuran, sudah didapatkan rata-rata seperti itu. Jadi dipatokan konversi ammonium adalah 0,45 gram per meter persegi per jam. Seperti itu. Jadi sudah baku sekali. Dan dipakai plural itu, untuk keras sistem toy, atau tuna, atau kakap, atau salmon, atau udang sekalipun. Karena untuk biofilter, seperti honeycomb, atau sand filter, biobol, atau share bed, itu sama. Hitungannya, dia 0,45 gram per meter persegi saja, daya Rimopolnya, cuma nanti yang berbeda adalah si luas permukaan surface area dari tiap-tiap media beda gitu Pak ya. Berbeda dengan handikong, berbeda dengan pasir, berbeda dengan searobet. Baik. Terima kasih Pak Itang. Selanjutnya ini ada pertanyaan, tapi sudah dijawab sih sebagian. Mungkin perlu konfirmasi lagi ke Bu Juli, barangkali ada yang mau dikonfirmasi dari pertanyaan yang sudah dijawab di chat room. Silahkan Bu Juli. Sebetulnya ini pertanyaan ada beberapa yang belum terjawab ya Pak Uyato. Ya, silahkan langsung, nggak apa-apa yang mau dikonfirmasi. Oh, ini maksudnya saya yang diminta bertanya Pak. Karena banyak sekali. Beradanya sama saya, sama Prof Bapak nggak berani. Maksudnya nanti bertanya. Kepaganya Pak sama Bu, gila Yayang. Baik. Terima kasih Pak Uyato. Iya, ini saya sebetulnya pertanyaannya banyak ya. Tapi saya karena tadi antriannya sebetulnya banyak juga yang di atas saya gitu. Jadi makanya saya tadi di chat saja. Baiklah kalau gitu saya tanyakan langsung saja. Yang pertama untuk Pak Wayan, Pak. Terima kasih atas presentasinya yang sangat menarik. Pertanyaan saya pertama, kira-kira parameter apa yang bisa kita gunakan gitu ya Pak untuk mengevaluasi apakah feeding management kita itu sudah baik secara real time gitu Pak. Jadi tidak harus menunggu, misalkan kalau dari FCR gitu ya Pak, kalau FCRnya satu berarti sudah baik gitu. Tapi dalam perjalanannya itu apakah ada satu atau beberapa parameter yang bisa kita istilahnya kita andalkan untuk mengevaluasi gitu ya bahwa feeding management kita sudah benar. Kemudian yang kedua, berdasarkan pengalaman Bapak, Pak, faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan keseimbangan ekosistem ditampak itu mengalami pergeseran gitu Pak. Kan tadi kalau saya lihat dari ilustrasi yang Bapak berikan di presentasi itu idealnya seperti itu. Tetapi memang menurut Bapak tadi tidak selalu terjadi seperti itu gitu Pak. Nah mungkin Bapak punya informasi apa saja faktor-faktor yang bisa membuat pergeseran-pergeseran di keseimbangan ekosistem ditambak. Kemudian untuk Pak Itang, terima kasih Pak Itang presentasinya juga sangat menarik dan memberikan insight yang banyak gitu ya untuk saya terutama secara pribadi. Terkait dengan IPAL Pak. Tadi Bapak menyebutkan bahwa metode IPAL ini ada dari mulai low technology sampai advanced technology lah istilahnya ya Pak. Nah kalau untuk tambak udang ini kira-kira mana yang paling istilahnya economical visible gitu ya Pak ya. Secara ekonomis itu visible tetapi juga secara penerapan teknologinya itu mudah gitu ya. kemudian yang kedua terkait dengan COD, rasio COD, BOD tinggi. Nah ini juga informasi yang sangat penting menurut saya. Tapi saya jadi bertanya apakah memang ada dalam sistem aquaculture itu misalnya terutama tambak udang gitu ya yang bisa menyebabkan COD, rasio COD, BOD itu lebih dari 1,5. tadi Bapak menyebutkan misalkan penggunaan CMC atau Alginat ya Pak ya. Tapi setahu saya memang dipakan udang itu memang masih digunakan ya untuk binder tapi presentasinya tidak banyak. Apakah itu memang tidak berdampak berdampak sedemikian tinggi terhadap rasio itu. Kemudian satu lagi Pak, tadi yang terkait dengan penggunaan IOT ya, sangat menarik itu tentang yang Copernicus Marine Service itu, itu apakah kita bisa mengakses Pak atau mereka memberikan servis kita harus bayar gitu ya. Atau bagaimana. Pasti bayar. Satu lagi Pak, mohon informasi Pak, apakah saat ini itu sudah ada sensor yang memang bisa, yang dikembangkan untuk mengukur tan nitrit, nitrat ya, atau H2S secara real time. Mungkin Pak Itang punya informasi tentang itu. Kemudian, terima kasih banyak untuk Pak Kuku. Ini baru jarang-jarang saya punya forum di mana saya sebagai peserta, Pak Kuku sebagai dosen, jadi saya manfaatkan untuk bertanya. Pak, saya pernah membaca di salah satu jurnal bahwa nitrat itu sebetulnya tidak terlalu toksik seperti halnya nitrit ataupun amonia ya Pak. Tapi, ini satu kasus saya baca di satu jurnal, itu mereka menggunakan sistem resirkulasi dan mereka mengalami akumulasi nitrat. saya melihat data-data kualitas airnya hampir semuanya baik gitu, kecuali nitrat saja yang tinggi. Dan ternyata ini katanya ada hubungannya dengan akumulasi nitrat ini dengan kelangsungan hidup udang, Pak. Nah, di situ dijelaskan bahwa katanya, mereka menduga, jadi belum ada belum ada bukti juga gitu ya. Mereka menduga bahwa ketika nitrat itu tinggi, masuk ke dalam tubuh udang, nitrat ini akan kembali, akan dirubah menjadi nitrit gitu, sehingga dia menjadi toksik. Nah, mungkin Pak Kukuh punya informasi terkait dengan ini, sehingga nanti ini juga bisa menjadi salah satu hal yang perlu diantisipasi. Kemudian yang kedua, tadi Pak, kalau untuk mengeluarkan sulfat dari air itu bagaimana caranya, Pak, apakah dia bisa misalkan seperti gas nitrogen, misalkan kita bisa aerasi saja, kemudian akan keluar dari sistem, atau ada sistem filtrasi tersendiri gitu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya, mohon maaf cukup banyak. Terima kasih, Pak Uyoto. Baik, terima kasih. Ini enggak lengkap ya, kita lengkap pada pertanyaan untuk Pak Wayan, Pak Itang, dan Pak Kukuh. Tadi Pak Itang sudah menjawab, Pak, jadi Pak Wayan dulu, silahkan Pak Wayan. Ya, terima kasih, Pak. Parameter yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi feeding program, apakah sudah, apakah sudah baik atau belum. Yang pertama adalah kondisi Pak Kandi Anco. Apakah Pak Kandi Anco itu habis atau sisal. Yang kedua, warna fesis udang. Apakah warna fesis itu semuanya berwarna coklat muda seperti warna pakan, atau ada yang berwarna hitam. bila fesis udang itu berwarna coklat muda seperti warna pakan, itu patut diduga bahwa pakannya, meskipun pakannya di Anco habis, patut diduga bahwa pakan di dasar kolam itu bisa berlebih, meskipun sedikit. Bisa berlebih, meskipun sedikit. Oleh karena itulah, dalam manajemen pakan, itu pakan yang kita berikan, itu sebaiknya kurang sedikit. Sebaiknya kurang sedikit. Bagaimana mendeteksi di Anco? Kita lihat warna fesis udangnya. Paling tidak 20% dari warna fesis udang, baik yang sudah keluar, maupun yang masih di dalam udang itu sendiri, itu berwarna hitam. Artinya, kita bisa pastikan bahwa pakan di dasar kolam itu habis termakan, dan karena habis termakan, akhirnya udang itu memakan di tritus. Dari beberapa pustaka kan bahwa udang itu kondijus feeder. Dia makan terus-menerus tanpa jeda. Bila tidak bisa menemukan pakan buatan, maka dia akan makan apa saja yang ada di kolam tersebut. Termasuk lumut juga. Lumut dan kelekap. Kemudian, faktor-faktor yang bisa menyebabkan pergeseran keseimbangan tambah. Faktor utama yang membuat ekosistem ditambah itu tidak seimbang itu sebenarnya adalah bahan organik dari sisa pakan, pakan tidak termakan, dan kotoran udang, fesis udang itu sendiri. Jadi, akumulasi bahan organik inilah yang mengubah tatanan ekosistem tambah udang itu. Bila akumulasi bahan organik meningkat, itu tentunya renvei rasionya itu akan turun drastis. Ketika renvei rasionya turun drastis, tentunya yang pertama, blue green algae-nya itu akan merebak. Terus yang kedua, bila bahan organiknya itu meningkat, tentu TPC-nya, total virile count-nya itu juga akan meningkat. Kemudian, yang berikutnya, kalau TPC-nya meningkat, tentunya rasio TPC dan TPC itu akan menjadi meningkat. Sehingga, kalau rasio TPC-TPC meningkat, dipastikan bahwa dalam ekosistem itu bisa terjadi merebak suatu masalah. Misalnya, yang paling umum itu, yang paling ringan itu masalahnya adalah fibriosis, luka-luka pada tubuh udang. Kemudian, yang lebih berat sedikit lagi, itu white facet disease. Kemudian, yang lebih berat lagi, ya AHPNB. Dan, bila dari kondisi tersebut justru bakteri nitrifikasi yang dominan, maka tentunya metabolit toksik seperti nitrit, itu akan meningkat. Kita tahu, tadi dari presentasi saya, bahwa reaksi nitrifikasi itu sangat boros alkalinitas. Per gram amonium, itu memerlukan bikarbonat itu sekitar 7 gram. Kemudian, menghasilkan kondisi sekitar 2 gram. Sehingga, masih minus sekitar 2 gram. masih minus bikarbonat 2 gram per gram amonium. Nah, kita tahu sendiri bahwa bila alkalinitas atau senyawa bikarbonat ini menurun, tentunya bisa dipastikan bahwa fitoplanktonnya tidak stabil. dalam reaksi biosintesis grain algae, itu untuk membangun satu sel grain algae, itu memerlukan 14 ion amonium dan 92 karbon dioksida. Sangat banyak. Ketika ion amonium yang tersedia di dalam air itu menurun, maka bisa dipastikan grain algae akan goncang. Ekosistem akan terganggu. Oleh karena itulah antara heterotrop, fotoatrotrop, dan kemoatrotrop, itu harus seimbang. Kenapa begitu pentingnya mikroorganisme heterotrop? Karena mikroorganisme heterotrop dalam reaksi biosintesisnya itu akan menghasilkan 9 gram bikarbonat per gram amonium. Sementara yang dia gunakan untuk reaksi biosintesis itu hanya 3 gram per gram amonium. Sehingga masih surplus 6. Belum lagi nanti kalau kita ada aplikasi lain yang material kapur, kalsium karbonat, kalsium oksida, kalsium hidroksida, kemudian sodium bikarbonat, kalsium bikarbonat, dan sebagainya itu. Sehingga alkalinitasnya akan meningkat. kalau alkalinitasnya meningkat, itu dipastikan mikroorganisme yang ada dalam kolam itu sehat. Bahwa semua reaksi biosintesis yang ada di kolam tersebut itu memerlukan ion bikarbonat. Baik itu reaksi nitrifikasi, reaksi biosintesis bakteri heterotrop, maupun reaksi fotosintesis marine algae. Gitu, Bu. begitu yang bisa saya sampaikan. Baik, Pak. Tadi sayangnya tadi informasi terkait dengan untuk meningkatkan alkalinitas tadi dilewat yang terakhir-terakhir. Mudah-mudahan bisa di-share, Pak. Betul. Saya sudah kirim PDF-nya ke Prop Bambang. Baik, baik. Terima kasih banyak, Pak Wayan. Sama-sama, Bu. Baik, selanjutnya Pak Prof Kukuh ini semoga cepat menjadi Profesor, Pak. Saya doakan, ya. Amin. Amin. Yang mengaminkan banyak, Pak Kukuh. Baik, terima kasih. Mungkin lebih enak ini, ya. Apa? Materinya di ini lagi aja, Mas. Sebentar, ya. Enggak, enggak, Pak. Ada gambaran. Baik, tadi pertanyaan Bu Juli, kemudian saya lihat di chat juga ada Pak Bambang. Tentang nitrat. Betul, Bu Juli. Seandainya nitratnya berlimpah di dalam air, sementara di dalam tubuh udang itu sedikit, maka akan terjadi difusi pasif. Jadi difusi tanpa diperintah, tanpa menggunakan energi dari enzim, udang mau tidak mau, dia akan terpapar atau masuk nitrat ke dalam tubuh dengan difusi pasif. Dengan perbedaan konsentrasi antara di air sama tubuh. Nah, ketika kemudian masuk dalam tubuh udang nitrat ini, kemudian udang ini, maka akan terjadi udang ketika dia butuh oksigen, kemudian padahal dipakai untuk proses metabolisme pakan, segala macam. Nah, ketika kekurangan oksigen, baik karena misalkan tadi di airnya kurang oksigen atau di dalam tubuh karena kebutuhan oksigen tinggi untuk habis makan, butuh airnya oksigen tinggi, maka nitrat ini akan sama juga, akan bisa jadi kembali ke nitrat. Reaksinya, kan kalau di air pakai ini bakteri. Nah, di dalam tubuh saya enggak tahu. Di dalam tubuh saya enggak tahu apakah nitrat ini, tapi kalau lihat tadi dalam kondisi reduksi, walaupun sebenarnya sama juga sih ada bakterinya. Nah, ini, saya maaf tadi. Nah, ini. Ini bisa jadi nitrat menjadi nitrat lagi di sini. Dengan bakteri-bakterinya adalah ini macam-macam untuk bakterinya. Nah, padahal di dalam enggak ada bakteri ini. Bisa jadi ya. Saya enggak tahu jadinya apakah prosesnya itu di dalam tubuh ada proses enzimatik lain yang fungsinya sama dengan enzim dari bakteri-bakteri yang di air ini sehingga bisa merubah nitrat menjadi nitrit. Nah, tapi yang menjadi masalah ketika memang betul nitrat itu diduga kuat dari nitrat menjadi nitrit di dalam tubuh udang karena kurang oksigen enggak kebagian sudah keburu diambil oleh organ-organ, sel-sel atau jaringan dan untuk metabolisme nah, maka tadi dampaknya adalah memang nanti kita lihat saya peranul dampak dari ketika nitrit di dalam tubuh udang tinggi adalah methemosianin yang akan menghasilkan kondisi sebentar jadi terbentuknya methemosianin kalau memang nitrit dari nitrat jadi nitrit kemudian nitrit akan mengonsulasi Cu plus hemosianin menjadi Cu 2 plus yang harusnya ini Cu 2 plus menjadi 2 plus ketika ketemu oksigen dia dari sini mengikat oksigen kemudian menjadi 2 plus kemudian kemudian pembuluh darah oksigen lepas kembali jadi Cu plus nah, tapi karena ada nitrit jadi 2 plus nah, 2 plus ini tidak bisa mengambil oksigen sehingga walaupun DO air cukup tinggi ini dampak dari nitrit kemudian sistem imun udang juga ikut turun dengan nitrit nah, ini yang kemudian bisa jadi mati apakah karena hipoksia atau mati karena kena sakit ada 2 kemungkinan sehingga SR-nya turun kemudian pertanyaan berikutnya adalah sulfat sulfat tadi saya sudah cari-cari powerpoint di mata kuliah lain kalau belum ketemu jadi apa sulfat itu bisa diikat kalau di dalam ini di dalam perairan ditampak itu dengan cara diikat oleh besi diikat oleh besi menjadi FAS sehingga kita bisa lihat ketika awal-awal kalau kita punya kolam kita punya kolam tanahnya merah awalnya awalnya merah kemudian tiba-tiba lama-lama dasar kolam itu jadi hitam itu karena besi yang 2 plus ini akan mengikat sulfur menjadi FAS turun ke bawah jadi FAS ini FAS ketemu sulfur menjadi FAS FAS ini turun ke bawah mengendap yang tidak tersedia untuk mikrobat baik untuk ikan udang maupun pakten maupun plankton diendapkan disini kemudian terbentuklah lapisan hitam di dasar kolam maupun tampak itu karena adanya FAS jadi kalau mengeluarkan sulfur misalkan dengan H2S dengan nitrogen dengan cara N2 kalau sulfur dengan H2S kita buang ke udara dengan erasi khawatirnya sebelum dia kebuang sudah keburuk udang bikin stres maka bisa jadi kita simpan saja di dasar di dasar tambak dengan cara dikasih pemberian pesi untuk mengendap kemudian kita setelah panen atau tadi dengan pahitan endapan-endapan itu dikumpulkan kemudian diambil dikeluarkan dibuang bisa jadi dengan cara itu saya kira itu terima kasih terima kasih makasih apa namanya jawabannya terus selanjutnya pertanyaan ketiga untuk Pak Itang silahkan Pak Itang iya Bu tadi saya lupa semuanya tapi yang saya ingat tiga pertanyaan itu dari Bu Juli terkait IOT Ipalu mungkin ya Bu yang Ipalu yang paling reliable paling ekonomis yang mungkin paling bisa diterapkan untuk pertambah-pertambah kita kalau yang paling sederhana yang paling ekonomis tapi tetap bisa dipertanggungjawabkan untuk efisiensi removal polutannya itu yang tadi dijelaskan di sistem SBR Sequence Based Reactor jadi kita untuk sistem Ipalnya hanya memerlukan satu kolam tapi kolam itu berdasarkan hitungan nanti ketika saat panen itu panennya dia satu kolam satu kolam dalam satu kali panen atau dua kolam dua kolam bersamaan atau berapa kolam nanti dihitung paling gedenya berapa itu menentukan ukuran kolam Ipal satu kolam itu udah ketemu nih misalnya tapi kalau misalnya yang normal panen cuma satu kolam selesai satu kolam lagi selesai seperti itu itu mudah cuman satu kolam nanti banding dua puluh kolam untuk perbandingannya berarti dia bisa cover saat take load ketika air panen satu kolam dikuras dalam empat jam sampai enam jam selanjutnya kita hitung debit lima harian nah yang si air buangan harian itu dipompa atau syukur-syukur bisa gravitasi masuk ke Ipalnya masuk ke dalam situ nanti diputar sentripugal dengan penginciran terus air masuknya itu misalnya dengan pemompaan ada dinding pengarah kayak lamella gitu ya di depan tanggulnya supaya dia benar kumpul di tengah dan kotoran yang sudah di tengah itu disiapkan sentral drain yang agak ekstrim dalam gitu ya supaya lumpurnya cepat terkumpul kalau teman-teman ditambah mungkin mengenalnya kayak serim toilet gitu ya diameter 10 meter atau 20 meter sentral drain dia berbentuk corong ke bawah dengan kedalaman 1,5 meter terus di dasar 1,5 meternya itu nanti ada kotak untuk dudukan pompa 3 in atau 4 in untuk sebagai transfer gitu ya di pompa jadi air limah masuk ke kolam itu diputar kincir misalnya dengan proporsi 1 HP untuk 200 meter persegi ukuran 2.500 atau 3.000 mungkin 12 kincir nanti si endapan yang masuk ke dalam terendapkan di tengah itu harus buru-buru dikeluarkan dengan kompas sama risibel ke kolam pengeringan pasir supaya lumpurnya itu cepat terpisah dari air kenapa? karena kalau si lumpurnya itu tidak cepat terpisah dari air itu si persen apa efeksiensi removal ipalnya itu tidak mungkin mencapai 80% karena asupan ammonium nitrit nitrat sulfidanya itu seperti Pak Kukuh Pak Wahian yang tadi jelaskan kan itu slow release terus diberikan ke air jadi TSS tetap naik ammonium tetap produksi ada nitrit tetap balance kan itu prinsipnya pertama solidnya langsung dikeluarkan dengan pemompaan jadi kita hanya mengolah air saja di kolam ipal satu kolam ipal itu di airasi 12 jam selanjutnya malam hari dimatikan jadi sistem anaerob ketika malam hari jadi proses nitrifikasi di siang hari genitrifikasinya di malam hari tujuannya seperti itu terus 24 kalau di industri juga dengan sistem SBR ini kita bisa dapat efesiensi untuk removal nutrient nitrogen non-phosphor itu bisa di 80% efesiensi removal jadi misalnya kalau masuk 10 ppm ammonium dia di outletnya bisa 2 ppm seperti itu kita sudah uji beberapa kali itu yang paling simpel kalau yang level berikutnya mungkin si kolam ipal tadi itu dipungsikan hanya sebagai kolam pengendapan yang berikutnya dia overflow ke kolam yang kedua nah di kolam kedua itu dilakukan airasi jadi SBR tapi diungkap lagi dengan satu kolam airasi baru air lima overflow itu kehilangan lahannya juga tidak terlalu gede itu antara 5% lah paling tidak 5% sampai tidak sampai 10% seperti itu yang paling memungkinkan untuk dilakukan untuk kemungkinan limbah itu dia punya properti karakteristik COD per BOD nya lebih dari 1,5 untuk pakan asupan pakan itu kecil atau busukan plankton sekalipun plankton atau bakteri misalnya bakteri mati plankton mati atau protozo mati semua bahan organik potensi yang ada di air kolam itu minim karena rata-rata air lautnya sendiri misalnya COD per BOD nya hampir dekat 1 banding 1 1,5 itu paling tinggi tapi untuk pakan-pakan menggunakan tepung darah sebagai pengganti tepung ikan itu pasti COD per BOD nya 2 ke atas bisa 4 dan itu menyulitkan untuk penyisihan COD terutama kalau nitrogen posver mungkin tercapai tapi COD misalnya dari taruhlah 400 ppm dia cuma keluar 300 jadi masih di atas sambang batas itu karena butuh yang masih agak sulit di breakdown oleh bakteri dengan penambahan asupan oksigen tapi oksigen ditambah sekalipun dia tetap kesulitan biasanya untuk mengatasi itu COD harus diturunkan dulu biasanya butuh kolam anaerob bantuan bakteri-bakteri anaerob untuk melakukan enzimasik polimer-polimer karbohidratnya atau proteinnya lemaknya seperti contohnya di rumah potong ayam rumah potong ayam biasanya limbahnya itu COD per BOD nya 4 itu mau dengan teknologi biologi apapun mau pakai MBBS BR itu gak akan bisa bahkan dengan kimia sekalipun dia cuma efesensi 50% jadi masuk 2000 ppm COD keluar di 1000 ppm aja pada tambahan kolam anaerob masukkan dulu kolam anaerob baru masuk ke kolam aerasi diindapkan dibuang itu baru COD masuk di bawah 200 ppm itu ada keunikannya sendiri untuk pakan mudah-mudahan seperti ini terus tidak terlalu banyak bahan-bahan yang susah didegradasi oleh bakteri seperti sodima alginat CMC itu sebenarnya agak sulit cuma karena proporsinya kan kecil dia cuma sebagai binder jadi tidak berpengaruh nyata terhadap proses pengelolaan limbah seperti itu terus kalau yang untuk IoT misalnya satelit sentinel yang Eropa punya dia juga punya remote sensing untuk vibrio dan juga jellyfish jadi ada juga kan sekarang ada teman-teman yang startup mereka menjual produk dengan jasa satelit ada Sewarden terus ada apa saya lupa apa saya lupa aqua x aqua x aqua x itu dari Italia kalau si Warden itu dari Hawaii Hawaii Amerika mereka juga jual aplikasi gitu ya dengan penimpatan jasa satelit terus ada early warning misalnya early warning sistem termasuk ada jelly x namanya jadi satu perairan itu ada penurunan kualitas perairan ketika jumlah yang di video jellyfish itu di atas lima ekor per meter persegi atau per meter kibik air laut nah itu udah ada warning nanti ke pertama biasa dia aplikasi dia harus bayar berlangganan tapi ujung-ujungnya adalah mereka juga menggunakan jasa satelit sentinel dari Copernicus kalau dulu NOA kan yang lebih dominan tapi sekarang NOA untuk aquaculture mereka pilih kasih jadi lebih memilih untuk di Teluk Mexico aja di Gulf of Mexico untuk dulu mengatasi AHPND di situ jadi untuk early warning jumlah fibrio yang ada di air di karang di molus di rumput laut yang ada di perairan jadi nanti kan mereka update per jam ada yang per jam kalau yang berbayar otomatis ada kerjasama dengan mereka berbayar diberikan informasinya terus satelit sentinelnya itu sendiri kan pakai penghinderaan inframerah jadi seperti kita inframer spektropotometer gitu sistemnya jadi inframerah ditembakan ke dalam air laut nanti pantulannya berapa yang diserap layer laut berapa tentulannya berapa transmitternya nanti diukur absorbannya dikonversikan misalnya ke ammonium nitrate nitrate pospat dengan standar tersendiri itu yang kasar jadi kesalahannya bisa jauh tapi kalau ada stasiun daratnya jadi nanti ada stasiun yang dia ada sensor daratnya juga itu kesalahannya di bawah 5% jadi bisa bisa dipercaya kandungan ammonium berapa fibrio berapa atau berapa nah kalau kita bisa karas itu soalnya stp juga sekarang dengan BMKG menuju karas itu ingin ada kerjasama nanti BMKG atau misalnya dengan bantuan siwarden jadi anak-anak muda yang mulai berkecimpung di start up untuk pemampatan jasa statit untuk aquaculture ini ini bisa dilaksanakan stp juga sedang karas itu sekarang kerjasama dengan mereka untuk dapat akses kalau saya kebanyakan sekarang jadi kayak hacker jadi mereka ada data-data kan mereka tidak otomatis mengarahkan statitnya ke Indonesia jadi mereka cuma selewat saja jadi datanya saya cuma ada data mingguan atau bulanan jadi saya cari trend saja karena yang harian itu mereka ya pasti diarahkan di Eropa mereka orang-orang punya orang Eropa tapi untuk membaca performa satu wilayah misalnya saya milih satu lokasi untuk catchery untuk tambak saya ingin tahu historinya terus plus minusnya seperti apa dari situ terus kalau untuk sensornya sendiri rata-rata semua sudah real time sudah bisa disekadakan untuk ammonium nitrat fosfat sulfida bahkan cewade segala macam konduktivitas muda biasa kesadahan itu sudah ada dan kita bisa install sebenarnya enggak usah pakai provider mahal sekali kita bisa install sendiri bikin kontrol roomnya sendiri bikin website desainnya sendiri STP juga sudah mulai seperti itu untuk petani-petani ikan sekarang dipakai jadi pakai real time online system yang dilaporkan ke HP kita pasang sensor kalau masalah sensor ya masalah harga kalau mau yang bagus ya harganya 100 jutaan yang ke atas satunya cuma satu-satunya sensor yang belum ada itu untuk nitrat sampai saat ini belum ada belum ada selesai tubuh terima kasih Pak Itang terkait dengan sensor tadi yang belum ada nitrat yang lainnya sudah ada ini sebelum beranjak berikutnya tadi mungkin ada yang kelewat ini ada pertanyaan dari Prof Bambang terkait ada untuk Pak Kuku dan Pak Itang informasi jenis mineral apa saja yang paling signifikan berkurang dan bahan apa yang digunakan untuk menambahkannya untuk Pak Kuku terus yang satu lagi ini kan complicated untuk sistem RAS ini sehingga contoh sistem RAS yang simple dan secara ekonomis memang masih applicable mungkin ada yang ditambahkan Prof Bambang dari pertanyaan ini Prof Bambang itu saja sih soalnya selama ini kan orang cukup heboh nih ingin menerapkan sistem RAS tapi kan dari penjelasan Pak Itang berarti ya memang banyak prosedur dan banyak jalan yang beribu sehingga kalau ada misalnya tadi Bu Yuli juga sudah nanyakan ada nggak yang secara ekonomi itu bisa diaplikasikan dan secara biologi udangnya itu bisa mempertahankan kehidupan dengan menggunakan RAS yang simple itu ada contoh nggak yang bisa kita lihat itu saja terus yang tadi mineral tadi jelas ya Pak Kukuh kalau ada informasi misalnya kalau resirkulasi resirkulasi sistem kan akhirnya diputer-puter aja mineral apa yang paling cepat berkurang dan dampaknya untuk udang seperti apa dan penambahannya itu banyak apa yang biasa digunakan kalau memang sudah ada infonya kalau belum ada kita tentu sama-sama silakan ya silakan Pak Kukuh dulu atau boleh Pak Kukuh dulu Pak Kukuh dulu kayaknya boleh Pak Kukuh dulu baik kita izin lagi supaya mudahnya membutuhkan waktu tapi si Anu baik jadi memang sistem RAS ini ada yang berkurang yang berdampak negatif kepada udang tapi ada juga yang bertambah dan juga bertambah negatif pada udang juga yang paling bertambah berdampak negatif adalah tadi amoniak nitrit H2S yang tadinya sedikit yang ada jadi jelek bahan organik segala macam kemudian yang berkurang tapi berdampak jelek adalah memang makro mikro kembali kita lihat Prof Bambang bahwa sesuai dengan umumnya Bu Juli nutrisi bahwa ada makro dan mikro yang ada yang kuning adalah dibutuhkan dalam jumlah banyak yang ijo mikro dalam jumlah sedikit kalau nggak ada itu berdampak negatif karena sangat dibutuhkan untuk proses fisiologi nah memang jadi penting adalah proses fisiologi nggak cuma untuk udang tapi untuk bakteri dan untuk plankton juga jadi kasus-kasus kenapa nitrit tinggi itu karena dia tidak bergera tidak ber tidak ditampak ya tanda tampak yang keluar bukan ras nitrit tinggi itu karena tidak berubah jadi nitrat nah kenapa tidak berubah bukan karena bakterinya nggak ada bukan karena bakteri nggak ada tapi bakterinya ada dia cuma nggak tumbuh nah nggak tumbuhnya karena dia tidak kebagian mineral karena sudah keburu diambil duluan oleh bakteri heterotrop yang jumlahnya mungkin miliaran diambil oleh nitrosomonas diambil oleh udang segala macam sementara nitrobakter yang merubah nitrit jadi nitrat itu dia kebagian di akhir nunggu ada nitrit dulu baru dia kerja sehingga dia kebutuhan mineral mineralnya juga dia terakhir kebagian anak bungsu yang mana yang berganu tapi kalau ini yang ijo ini jadi yang makro tadi seperti yang sampaikan sesuai dengan kebutuhan udang yang berkurang jelas tadi untuk harapas AMG silikat kemudian lain-lain semuanya butuh yang kuning kemudian ijo juga butuh cuma jumlahnya nggak banyak kalau banyak toksik itu yang menjadi masalah dalam pelitian-pelitian jumlahnya ada 14 kalau kurang itu deficiensi kalau kebanyakan pacun juga seperti mangan besi CU ini juga semua toksik kalau kebanyakan nah itu yang jadi problemnya adalah berarti pelitian memang perlu banyak ada 14 nah kita lihat disini contoh yang mikro karena tadi muter-muter sumbernya dari tanah sudah nggak ada karena ras kemudian dari sumber air juga muter-muter saja maka di air bisa jadi kekurangan mineral padahal jumlah limbah banyak juga perlu banyak perlu mineral banyak tidak cukup nah ini jumlahnya ini yang mikro yang makro tadi ada 10 tadi ini ada makanya seperti tadi Pak Wawayan kesadahan berkurang atau alternitas karena ini berarti CAMG CAMG kalium silikat ini untuk karapas-karapas mana yang paling cepat hilang hampir semuanya yang cepat hilang semuanya cepat hilang yang mana perlu ditambah itu perlu semua saya baca itu beberapa ini seperti ini ini perlu untuk nitrosomonas sangat diperlukan nitrosomonas untuk ini nitrofaktor nitrosomonas saya lupa ya kemudian untuk yang CAMG dan apalagi saya lupa tadi malam udah baca tapi lupa dimasukin itu CAMG dan satu lagi kalau salah yang mana itu perlu untuk yang nitrofaktor jadi ayat kita lihat bahwa memang semuanya diperlukan jadi keseimbangan tadi kalau misalnya kita lihat Pak Bambang jadi nitrofaktor ini seringkali dia reaksinya terakhir ada diambil dulu oleh makromikrominerasi air yang berputar-putar ada penambahan dari luar tidak ada penambahan dari sedimen maka ganti airnya juga kurang nol maka diambil ini diambil ini terakhir kalau ini kebagian ini perkembangannya mandep maka nitrit tidak jadi nitrat maka ini naik terus saya kira itu kemudian pertanyaan tadi maaf saya terima kasih Pak baik terima kasih Pak Kukuh sebelum lanjut Pak Itang tadi ada sekaligus tambahan dari Pak Anang apakah sudah ada contoh rasnya disenras yang sudah beroperasi di mana dan luasan berapa apa STP sudah sukses untuk operasi menggunakan tas ini ini tambahan dari Pak Anang tadi selain Pak Makasih Pak silahkan menjawab pertanyaan Pak Bambang tadi jadi kalau untuk rasnya sendiri sebenarnya itu nanti masuknya ke yang advance teknologi lebihnya jadi high performance tapi high cost expensive kalau kita pingin yang rasnya ras konvensional istilahnya terutama untuk di biofilternya sendiri untuk removal ammonium menjadi nitrit menjadi nitrat terus syukur-syukur ada identifikasi untuk nitratnya dirubah menjadi nitrogen tapi itu jadi dilema lagi ras sendiri kan untuk sistem nitrifikasinya pakai biofilter dia sudah membutuhkan lahan yang agak gede taruhlah dihitung dari PTR tadi dari pakan hariannya berapa ketemu dimensi biofilter untuk nitrifikasinya taruhlah 30% terhadap volume air budidaya kita raning kita operasikan tapi pada kenyataannya nanti kewalahan tetap aja kita ras tapi nitrit masih tinggi seperti itu karena ada beberapa hal yang mengurangi efektivitas si ras itu terutama di pergantian air karena untuk ras yang konvensional untuk ras yang konvensional memakai biofilter untuk nitrifikasi dia dirancang untuk pergantian air yang tinggi dia disetting untuk ganti air 100% sampai 200% per jam kalau ikan salmon ikan kakap atau tuna senang dia itu istilahnya ikan air deras tapi kalau udang stress jadi kita udah coba di SMP juga dengan skenario seperti itu tidak bisa terus kita ubah dengan semiras semiras dalam artian pergantian airnya ubah skenario 100% atau 200% per hari kalau di 100% 200% per jam tadi nitrit mungkin 0 ammonium 0 semuanya jadi nitrat tapi kalau disetting miras karena udang tidak nyaman dengan pergantian air yang tinggi kita juga nggak nyaman dengan kos energi listrik jadi HPP pakan aja udah 50% dari biaya HPP tambah energi 50% lagi untuk memutarkan air kalau 1000 meter kubik per jam dengan kubikasi kecil meskipun yieldnya bisa lebih tinggi tetap aja kayaknya ekonomis karena udangnya stress mudah molting dengan pergantian air banyak ya dikurangi kita kompromis udahlah 100% 200% per hari tetap nitrit nggak kekejar karena si biofilternya itu dirancang memang untuk 100% per jam nah bagaimana mengatasinya kita harus menggunakan asupan teknologi lagi mungkin udah masuk ke nanokramik kayak yang aquagill jadi dia si biofilternya itu untuk medianya itu dia udah pakai nanokramik membran nanokramik sehingga luas permukaannya minyak tinggi transfer oksigennya juga nggak berada masalah tapi kalau masalah kalau real yang di STP sendiri seperti itu jadi kita udah ada kita coba dari tahun 2016 untuk sistem rasil Pak Rinaldo ingin pakai melihat fasilitas aqua optima di Eropa untuk salmon ingin diterapkan di udang kita udah rancangkan kita operasikan nah permasalahannya seperti itu karena kita raskit tool untuk nitrifikasinya itu cuma 30% terhadap kolam budidaya yang tadi ada videonya saya tampilkan itu desainnya Pak Anang dan sudah ada sudah dibangun tahun 2016 beroperasi di 2019 2018 sampai 2019 tapi ketika dijalankan ada beberapa hal yang mungkin bakal teman-teman temui juga kalau untuk ras udang itu ternyata tidak semudah untuk ikan mungkin ada bisa jadi pergantian airnya yang baru juga ada di 10 sampai 20% tankenya sekitar 400 tonan diameter 2 meter tinggi 2 meter 3 buah dengan ras kit gabung satu dengan disinteksi sistem UP ultraviolet di Bomo 1 Banyuwangi seperti itu Panang dan kita masih menemui kendala kalau untuk ras sistem dengan apalagi kepadatannya para orang-orang pengen waktu itu 1000 ekor per meter kubik kebanyakan si udangnya itu ada beberapa hal yang tidak nyaman mungkin dari mikronutrien atau makronutrien juga mungkin ada masalah pakan juga pasti harus berbeda pakan untuk ras sistem dengan pakan konvensional kayaknya tidak bisa disamakan seperti yang di luar negeri juga sama yang di Jepang di Eropa Norwegia atau di Amerika sekalipun yang mereka juga pasang misalnya yang Australia di Vietnam atau di Thailand juga pakannya itu karakternya mungkin berbeda untuk yang seperti intensif ras dengan yang formulasi untuk pakan tamak reguler seperti itu Pak Pak Wiyoto Baik terima kasih Pak Itang mungkin sebelum konfirmasi ke Prof. Bambang jadi pada dasarnya untuk ras untuk yang diudang yang di STP ini masih tahap pengembangan dan penilaian kembali mungkin Pak Itang yang belum settle Pak Itang betul ada beberapa yang kita belum bisa temui untuk bisa sesuai dengan M tujuan kita yang perfect seperti ini belum bisa baik Pak Bambang ada yang perlu dikonfirmasi Pak Bambang cukup sih baik selanjutnya kita masih ada beberapa pertanyaan di chat room ini ada pertanyaan dari Pak dari Arief izin bertanya Pak Kukuh apabila tiba-tiba redog dalam perairan budidaya tiba-tiba menurun bahkan mencapai nilai negatif faktor apa yang menyebabkan hal tersebut dan bagaimana cara mengatasi agar redog kembali positif ini untuk Pak Kukuh terus dari berikutnya ada juga yang dari pertanyaan dari tangkas izin bertanya Pak Kukuh apabila nilai reduksi oksidaya yang dihasilkan tidak sesuai dengan Pak Kukuh apa yang akan terjadi pada udang di dalam wadah pemeliharaan adakah penyakit yang akan timbul pada udang yang diperlihara terus saya kira itu nanti sebelum saya buka pertanyaan untuk open langsung belakang Pak Kukuh baik terima kasih ketika kondisi reduksi negatif artinya tidak hanya oksigen memang disitu tadi biasanya gambaran kita kalau reduksi itu kurang oksigen namun dengan beberapa jurnal menunjukkan bahwa pengukuran DO itu tidak menunjukkan kondisi real dari reduksi oksidasi nah contohnya adalah tadi kita lihat yang N misal kita lihat N nitrogen kondisi reduksi adalah ketika dia nitrit kemudian kondisi reduksi dia bentuknya adalah NO atau N2O untuk yang sulfur bentuknya adalah H2S nah disini peran bakteri ada tapi oksigen ada tapi tadi bakteri itu akan ketika oksigen cukup pun bisa jadi kondisi reduksi ketika bakteri yang merubah nitrit jadi nitrat tidak ada bakteri yang merubah H2S menjadi sulfat kurang walaupun oksigen ada nah kurangnya itu salah satunya bisa jadi kebutuhan makro dan mikro mineral dia itu kurang jadi kondisi reduksi oksigen itu bisa saja karena oksigen kurang atau oksigen tersedia tapi bakterinya tidak berkembang tidak berkembang karena kebutuhan lingkungan dia tidak cocok tidak terpenuhi nah dampaknya kita lihat sebentar saya share lagi sedikit saja sebentar ini kita lihat disini ketika kondisi reduksi oksigen maka yang muncul adalah dampaknya adalah yang kebanyakan adalah sulfat H2S metana nitrit kemudian juga senyawa-senyawa yang lain yang tereduksi ya jelas kondisinya maka udang stres karena tidak nyaman ini kan toksik-toksik ini semua H2S nitrit jadi batasnya kalau yang terlihat yang terbaik memang di atas plus kita lihat disini adalah plus-plus di atas 100 atau lebih bagus lagi lebih aslinya adalah 400 kalau tanah kena udara bebas biasanya 400 itu paling optimal jadi paling nyaman adalah 400 cuma memang tadi makanya ketika sistem ras ini bahan organik banyak kemudian limba-limba banyak kebutuhan oksigen cukup tinggi ketika tidak terpenuhi bisa jadi ngedropnya kencang dari plus itu redoxnya bisa jadi cepat menjadi negatif itu yang kemudian hasilnya adalah gas-gas toksik baik saya kira itu Mas Biotok baik terima kasih Pak Bambang barangkali ada yang mau bertanya langsung dipersilahkan atau ada yang pertanyaan di chat room masih terlewat belum dijawab bisa ditanyakan langsung silahkan izin bertanya Pak ya silahkan Faris ingin bertanya kepada Pak Wayan tadi untuk ditambah udang itu lebih dominan mana Pak ya untuk bakterinya heterotrop netrifikasi atau anaerob dan saya juga ingin bertanya tadi kan kalau untuk netrifikasi kalau tidak salah menyimak itu banyak mengkonsumsi C ya Pak ya nah itu apa bisa disiasati dengan penambahan karbon Pak penambahan karbohidrat di perairan terima kasih banyak silahkan Pak Ya terima kasih yang bakteri yang dominan di dalam tambah itu sebaiknya bakteri heterotrop karena bakteri heterotrop ini hasil biosintesisnya itu mengeluarkan metabolit karbon dioksida yang 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 nantinya karbon dioksida itu akan berubah menjadi bikarbonat kemudian tadi mungkin salah salah ini salah ini salah nyimak ya Mas Faris itu bahwa reaksi netrifikasi itu itu bukan memerlukan se 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 karbon karbon organik tapi dia banyak mengkonsumsi karbon anorganik berupa dikarbonat jadi dalam reaksi biosintesis bakteri nitrifikasi itu itu kalau totalnya per gram amonium itu akan mengkonsumsi bikarbonat sebanyak 7,05 gram bikarbonat kemudian dalam reaksi itu juga kan reaksi respirasi itu kan juga kan menghasilkan membebaskan karbon dioksida tapi karbon dioksida yang dibebaskan itu sekitar 5 gram per gram amonium sehingga masih minus kalau kita dalam membangun ekosistem seimbang di tambah udang itu bakteri nitrifikasi ini harus kita kendalikan mengendalikan bakteri nitrifikasi itu yang pertama kali itu ya harus membuang efluen itu membuang dapan lumpur yang di kolam itu terus yang kedua di air itu kalau masih ada senyawa nitrogen di air itu senyawa nitrogennya kita kita serap kita tugaskan bakteri heterotrop dan green algae untuk mengambilnya karena green algae itu kan dalam reaksi stoichiometri itu kan untuk satu sel plankton itu kan dia mengambil 16 16 amonium jadi dalam reaksi stoichiometri itu kan 16 16 NH4 plus plus HPO4 min-min plus 92 karbon dioksida plus 92 air plus 14 bikarbonat baru menjadi green algae C106 H263 O110 N16P dan akan membebaskan 106 oksigen kan dalam reaksi jadi seperti itu jadi kita dalam membangun ekosistem simbang itu memang harus jumlah bakteri heterotrop dan jumlah green algae itu harus simbang kemudian kita kendalikan bakteri nitrifikasinya bakteri nitrifikasi tidak bisa kita nolkan dengan apapun selalu ada di ekosistem itu tapi bisa kita kendalikan gitu gitu Mas Faris Pak izin itu bertanya lagi bakteri nitrifikasi setahu saya bukannya pertumbuhannya lambat ya kalau maksudnya dikendalikan itu apa karena sering dia sering blooming atau bagaimana Pak? memang beberapa pustaka mengatakan bahwa bakteri nitrifikasi itu kan membelah 50 menit sampai sejam 60 menit sekali yang membelah lain dengan bakteri heterotrop setiap 15 menit 20 menit dia membelah gitu mikroorganisme itu kan dia merebak tergantung dari nutrisi yang ada kalau nutrisinya banyak amoniumnya banyak ya dia juga ikut-ikutan merebak nah inilah kita kita kenalikan supaya dia jangan ikut merebak karena kalau dia populasinya berkembang pesat ya kita rugi di alkalinitas kita tahu bahwa semua reaksi biotensis semua reaksi biokimia di dalam biokimia intraseluler mikroorganisme di dalam kolam itu kan selalu melibatkan ion bicarbonat ini pentingnya makanya bagi saya itu parameter alkalinitas itu sangat penting di kolam itu gitu terima kasih baik terima kasih Pak Wayan silahkan dari peserta yang lain kalau masih ada yang mau ditanyakan dari peserta yang lain atau ada yang pertanyaan tadi di chatroom belum terjawab bisa dikonfirmasi kalau di mahasiswa biasanya kalau enggak ada yang bertanyaan ditunjuk nih ya cuma saya enggak berani tunjuk mudah-mudahan tidak ada pertanyaan kembali karena memang sudah jelas ya artinya apa yang diharapkan dari diskusi ini FGD ini yang untuk mencari terkait informasi permasalahan dalam permasalahan dan pengelolaan kualitas air dalam budidaya udang sistem intensif tadi informasinya sudah sangat banyak dan cukup komplek kita tidak bisa menyelesaikan suatu permasalahan dengan satu jurus mungkin ya ada beberapa jurus yang harus dirangkai menjadi jurus boleh dibilang belum sampai pamungkas tetap aja harus tetap belajar kalau saya lihat dari tayangan yang disampaikan berbagai narasumber dan pertanyaan ini cukup luar biasa diskusi yang cukup komprehensif bisa memberikan wawasan bagi semua peserta yang hadir harapannya disini juga banyak sebenarnya petambak-petambak yang hadir cuma tidak bertanya ini mungkin apakah tidak ada bermasalahan saya kira mungkin bukan tidak ada bermasalah mungkin belum terungkap saja silahkan sebelum saya kembalikan ke MC ini waktunya masih ada 7 menit lagi kalau sesuai dengan jadwal 7 menit lagi kita selesai pas jam 12 kalau tidak ada saya kembalikan ke MC atau dari ketua tim Prof Bambang atau anggota tim disini ada Bu Juli dan Pak Sigit silahkan kalau ada yang mau ditambahkan atau disampaikan kembali silahkan Pak baik terutama dari saya dulu terima kasih sekali kepada para narasumber dan para peserta yang diskusinya saya lihat sangat interaktif dan banyak hal yang baru menjadi tatatan kita semua untuk ke depan merumuskan apa yang perlu kita perhatikan di dalam kita menyusun nanti prototipe untuk rasistem jadi selama ini kita melihat berbagai macam versi rasnya itu kalau kita melihat di Youtube itu banyak yang menyampaikan ada sistem yang sangat sederhana dan udangnya mau tumbuh tapi kalau kita perhatikan teori yang dipaparkan oleh Pak Itang yang tadi banyak tahapan-tahapan yang kita lihat cukup komplikated dan perlu ditilisasi makanya nanti kita harus merekonfirmasikan di dalam penelitian ini akan seperti apa ujung dari konsep ras yang akan kita telurkan ini sehingga nanti kita mendapatkan perumusan prototipe ras sistem yang lebih applicable dan ini mudah-mudahan menjadi yang yang pertama bagi kita untuk menyusun konsep ras sehingga penggunaan air lebih efisien produktivitas lebih tinggi dan risiko-risiko yang lain bisa lebih terkendalikan seperti apa yang disampaikan para narasumber tadi barangkali Bu Juli Pak Sikit ada tambahan silakan 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 Bu Juli Pak Sikit mungkin dari saya saya sangat-sangat mengapresiasi hari ini saya belajar Bapak Ibu jadi banyak sekali yang saya dapatkan untuk itu saya sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih kepada Pak Wayan Agus Pak Hitang juga kepada Pak Kukuh terima kasih banyak mudah-mudahan kita bisa bekerjasama kembali di masa yang akan datang terima kasih Pak dari Pak Sikit silakan barangkali ada yang mau disampaikan Pak Sikit ya sedikit mungkin tidak tidak jauh berbeda dari yang disampaikan Bu Juli saya kira informasi dari Bapak-Bapak yang lebih berkepengalaman berkecimpung ditambah ini mungkin bisa jadi masukan nanti sehingga mungkin terkait dengan penelitian ini mungkin beberapa parameter nanti yang diamati mungkin perlu ditambah terima kasih atas masukannya itu saja Pak baik terima kasih Pak Sikit sekali lagi kita kasih aplos pada narasumber yang super luar biasa pada pagi hingga siang hari ini dan pesertanya tetap bertahan artinya ini menunjukkan bahwa materi ini menarik dan layak untuk disimak kita kasih aplos dengan reaksi memberi tanda tepuk tangan mungkin yang belum pernah memberikan reaksi tepuk tangan jadi bisa sekarang terima kasih semuanya buat para narasumber dan para peserta yang berkenaan hadir dan mengikuti acara ini dari awal hingga akhir dan saya sebelum saya tutup saya sampaikan hormat luar biasa kepada para sensei di sini para sesepuh di bidang perikanan budidaya khususnya di udang informasinya sangat berharga terima kasih saya kembalikan kepada MC silahkan kembali ke Nurun baik terima kasih kepada para narasumber dan kepada Pak Wiyota yang telah memandu berjalannya FGD pada pagi hari ini Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara terima kasih kami sampaikan kepada narasumber moderator serta seluruh audiens yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari saya Nurul Masita selaku MC dan mewakili seluruh panitia yang bertugas maupun undur diri mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun perbuatan akhir kata Wassalamualaikum wabarakatuh wabarakatuh waalaikumsalam 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 terima kasih banyak Pak Wayan Pak Boko Pak Itang terima kasih semua Pak Anang mampir Pak Anang makan-makan ya terima kasih Bapak terima kasih Pak Bumbang terima kasih Bapak Ibu selamat beraktif terima kasih semuanya Pak Wayan Pak Iti terima kasih sama nggak ketemu Pak Wayan nih sampai berakhir ya selamat berakhir